Beberapa hari yang lalu, PT. Niagara Mas Lestari Gemilang kembali lagi menghubungi saya bahwa mereka akan mengirimkan sebuah power tool untuk di-review atau untuk di dalam kasus saya mungkin untuk dibongkar-bongkar karena lagi-lagi saya tidak capable atau tidak memiliki kemampuan untuk mereview sebuah power tool atau perkakas secara umum sebelum saya menggunakannya secara ekstensif, jadi akan lebih objektif jadi mungkin sekarang lebih ke kita bongkar-bongkar aja lihat isinya dan ini power toolnya, masih dalam kemasan mari kita bongkar-bongkar dan ternyata barangnya adalah sebuah electric impact drill tipe BA670 ini parameter-parameter kelistrikannya atau spesifikasinya operating powernya 220-240V, 50Hz atau 60Hz kapasitasnya atau powernya 550W dengan speed tanpa beban 0-2800V per menit atau RPM dengan colokan untuk mata bornya 1,5-13mm kemudian maksimum pengeboran pada kayu 25mm pada konkret atau pada beton 13mm dan pada steel atau baja 13mm ini speknya, jadi jangan berharap lebih dari ini speknya kalau pengen optimum dan awet mari kita buka isinya di dalamnya ada sebuah amplop yang berisi katalog bukan katalog, ini brosur di print out bukan dicetak bukan dicetak dengan printing press di print mengenai brosur mengenai jolis BA670 yang bersangkutan kemudian ini ada Q&A sheet atau lembaran pertanyaan dan jawaban itu isi amplopnya kemudian ini ada apa ini, fact sheet apa ya, lembaran mengenai bor yang bersangkutan kemudian ada buku buku garansi dan buku manual ini buku garansinya pusat pelayanan resminya sudah tersedia di berbagai penjuru kota ada di Jakarta sebagai kantor pusat ada di Bandung, Surabaya, Semarang, Banjermasin, Palembang, Medan, Lampung, Denpasar Bali Denpasar Bali ya ya Denpasar Bali kayaknya maaf belum pernah kesana saya Makassar, Balikpapan, dan Pontianak ini garansi buku garansinya 2 tahun kemudian ini buku manualnya baca ini termasuk ada part list disini kalau ada kerusakan kalau mau beli bisa mengacu ke sini ada kode-kodenya kayaknya jadi kalau buku ini disimpan kalau ada kerusakan mau beli spare part bisa mengacu ke buku ini ini berisi panduan keselamatan panduan penggunaan dan lain sebagainya kemudian ada satu unit bor dengan handle-nya dan dusnya sudah kosong ini kita lihat dulu handle-nya ini dibungkus dengan plastik PELD ini recyclable bisa di-recycle bagus ya ini buang pada tempat sampah yang tepat untuk recycling kemudian ini unit bornya kemudian ini unit bornya unit bornya ini nomor serinya bisa berbeda nomor registrasi barang K3L nah ini sudah safety registered berarti untuk K3L di Indonesia nomor registrasinya sekian speknya ini tapi di dus kita sudah baca ini mirip tulisan ini sama dengan yang di dus tadi ini ini ada sebuah kunci cak satu buah handle mohon izin saya buka ya satu buah handle dan satu buah depth cage atau pengukur kedalaman dan ada satu cuil kardus kita mulai dari yang gampang dulu handle ini handle nya nyaman di genggaman ini seharusnya masuk ke sini kalau anda right handed atau bukan gidel pasangnya di sini bisa dioperasikan satu tangan kokoh ya kokoh ini 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 materialnya ada GF glass reinforced kayaknya nih PA6 ada marking di sini PA6 GF30 mungkin glass reinforced fiber 30 berarti ini plastik yang dicampurin sama serat-serat gelas serat-serat kaca serat-serat gelas sehingga lebih kuat kita buktikan aja lihat nanti kita coba ya salah satu buktinya mari kita bakar ini ada secuil nih kelihatan gak nih ya ya dia tidak 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 mudah meleleh tidak mudah meleleh tuh tidak mudah meleleh saya bakar tuh asli loh dibakar tidak ada lelehan yang signifikan ya ini glass reinforced fiber 30% ini juga sama jadi mantap juga nih ini build quality nya menurut saya sih bagus ini material ini juga bisa di recycle ada lambang recycle nya bekas mesining nya bekas molding sorry bekas molding nya bagus tidak ada serpihan yang bisa mengelukai tangan kalau pakaiannya pakai tangan mungkin tidak bisa melukai kaki kalau anda pakaiannya pakai kaki ini bekas molding nya gak ada serpihan sedikitpun di molding atau dicetak dengan sangat rapih bautnya nampaknya baut baja 4,8 tahap kode ini artinya ini menurut saya dan ada special lock disini nih untuk mengunci si baut biar gak jalan-jalan sorry ini untuk pelindung ternyata untuk pelindung plastik biar gak kekikis sama si kepala baut ini bagus juga dia ya cukup bagus bagus malah kemudian kita lihat chuck nya yang gampang aja dulu ya chuck nya chuck nya bunyinya sih meyakinkan entah kalau kekuatannya nanti kelihatan kalau sudah banyak dipakai apakah ininya aus atau enggak seharusnya akan lebih cepat aus chuck kunci chuck nya daripada chuck nya itu sendiri karena kalau ininya yang cepat aus ya problem juga jadi kita lebih baik punya kunci chuck yang cepat rusak daripada punya chuck yang cepat rusak ini didesain untuk lebih kalah duluan kayaknya sih ngerang saya kemudian unit nya itu sendiri warnanya hitam seperti yang bisa anda lihat dengan warna khas kombinasi ini punyanya dolly sekalian dengan kuning dan ada grafik warna putih sambungan-sambungan bekas apa sambungan-sambungannya cukup bagus bagus sekali gak ada satu bekas serpihan bekas cetakan yang tersisa semuanya dirapihkan chuck nya berputar dengan mulus ini ada rubber pad disini ini ada sambungan sini ini sebetulnya kayak sejenis karet gitu sehingga handling nya mantap gak gak licin ini materialnya apa bisa kita lihat dia ada selektor fungsi disini untuk gambar palu untuk impact dan gambar bore untuk drilling untuk pengeboran disini ada untuk rotation reversal switch atau untuk membolak balikan arah putaran ini ada trigger nya atau switch nya kalau dirasakan sih variable sepertinya variable kita lihat nanti kemudian chuck holder nya chuck key holder pemegang untuk kunci chuck terbuat dari karet umum pada bor bor seperti ini agak mengkhawatirkan dikit tapi fleksibel banget nih karet kuat nampaknya kemudian kabel nya kita lihat luar dulu kita lihat dari luar dulu ini serius juga ini diikat dengan sebuah kawat pengikat yang bagus panjangnya ini 50 100 150 kurang lebih 2 meter ini ada meteran di meja saya panjangnya 2 meter kemudian ini tanpa ground tanpa ada apa terminal untuk grounding saya pernah ngebahas ini kenapa tanpa terminal grounding karena dia di sini ada di grafisnya ada marking dua buah kotak yaitu double insulated atau double insulation kabel nya menggunakan kabel 2 x 0,75 mm persegi ini kabel sebesar itu bisa menghantarkan arus listrik 6 ampere kalau dibikin watt pada tegangan 220 sekitar 1300an watt kurang lebih dan daya bor ini 550 watt jadi setengahnya kapasitas bor setengah dari kapasitas kabel jadi kabelnya insyaallah aman kayaknya ini plug nya atau colokan listrik nya sangat kokoh dia banyak banyak marking di sini ada marking sertifikasi dari seabeg dari dia bersertifikasi untuk euro juga ke euro ada S FI dari OV EAC dia plug nya sendiri 16 ampere jadi udah sertifikasi dari beberapa pelembaga sertifikasi kayaknya kemudian di sini ada protektor untuk biar nggak bengkok kayaknya karet atau silikon ini sejenis itu handling nya di sini ada slot atau celah kalau mau melakukan pengemburan di sini nih kalau saya ini saya manfaatkan kalau pengen satu tangan ini di pegang di sini ini buat pegang trigger jadi daya derong kesininya kuat jadi ini ergonomis kemudian saluran udara untuk cooling ventilasi ada di belakangnya di pantatnya saluran masuk udara dari sini dan keluarnya dari sini ini dalam yang putih itu ada kipas atau fan cooling fan jadi saat menggunakan ini jangan ditutup kayaknya itu penampakan dari luar saya terkesan sangat impressive dan bobotnya ngepas entah berapa kilo ini kita timbang ya saya habis nyuri timbangan isi saya dari dapur untuk ini kita timbang ini udah nol bobotnya saya taruh di atas set kabelnya taruh di atas berapa kilo seribu lapan ratus gram di bawah dua kilo satu koma lapan satu koma lapan lima kilogram pas untuk tangan saya yang imut-imut ini tadi yang kedai yang kelewat si caknya bisa mengakomodir matabor 1,5 sampai 13 mili kemudian koneksi drive nya setengah in 20 UNF kita coba caknya nah ngepas mulus sekali dan dia nggak lepas tuh tandanya presisi tuh ini kalau presisi begini tuh salah sini mulus enak bukan mentang-mentang karena saya dikirimin ini salah gratis untuk dibongkar-bongkar tapi memang fakta silahkan aja silahkan aja bor anda coba diginiin nah diginiin enak mulus nggak kemudian disini ada sebuah stiker grafis dengan lebih menjolok ke dalam sehingga tidak cepat rusak karena gesekan ini kualitas grafisnya bagus sekali entah mudah dicobot atau nggak saya belum tahu disini ada tanda-tanda safety atau safety marking ini menggunakan baca zoom manualnya gunakan ear protector atau pelindung telinga gunakan pelindung mata gunakan masker dan kemudian ini adalah double insulation marking atau tandanya double insulation ini ada speknya disini dan ini markingnya serius lemnya bagus tidak mudah dicopot kita copot aja cobain stickernya bagus kuat walaupun stiker nggak mau mengaruh fungsi tapi salah satu keseriusan pembuatan adalah semua bagiannya dibuat dengan serius dan pembongkaran akan segera dimulai ini skrupnya skrup baja ini skrupnya ini skrupnya ini skrupnya bagus kayaknya baja yang di coating ding aslinya warnanya putih ini di coating warna hitam wow kuat sekali kuat sekali kayaknya terlalu kecil ini mata obengnya kita ganti mata obengnya yang gede nah mantap kalau ini salah saya sorry oke saya pikir tadi skrupnya yang jelek ternyata obengnya yang nggak pas kita buka pelan-pelan nah ini dia dalamannya ini dia casingnya atau shellnya banyak sekali reinforcement disini atau penguat-penguat ini bukan tanpa alasan ini adalah bentuk geometri atau bentuk-bentuk untuk memperkuat si cangkang ini cangkangnya kokoh sekali silahkan pelintir buka bor anda dan pelintir bandingkan dengan ini kokoh sekali ini banyak reinforcement disini tuh penguat-penguat sambungan ini di banyak titik nih kokoh asli ini materialnya PA6 plus GF30 masih Gasly Infose Fiber cangkangnya berkualitas menurut saya nggak tahu kalau menurut anda kokoh sekali ini ada bearing housing untuk tempat rumahnya bearing ini ada nah disini ada dust protector atau dust buffer kayak kayak kapas gitu agar si debu tidak masuk ke dalam gear housing taruh disini dia ini cangkangnya sangat bagus bener asli ini rumah saluran saluran udaranya cangkangnya kokoh mengejutkan juga asli kokoh sekali oke sekarang mari kita lihat isinya atau dalamannya ini internal wiring kabelnya atau kabel yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen dalamnya ini menggunakan ukuran yang sama dengan kabel induknya yaitu 0,75 mm persegi kalau dilihat disini saklarnya terbuat dari material yang sama dengan shell-nya PA66 sepertinya ini variable switch ini adalah tuas untuk memutar balikan putaran sepertinya terbuat dari material yang sama dengan shell-nya kalau dipotong berasanya lain ini saya punya plastik plastik rumahan ya lain kita coba lihat tes bakar kalau plastik biasa kita bakar itu dia meleleh sangat lelehannya sangat cepat kalau dilihat tuh meleleh tuh meleleh tuh meleleh sekarang kita coba tes kita bakar ini dia nggak meleleh menitam aja dia tetap keras di salah satu sifat dari plastik PA66 polyamide plastik resin itu tahan api tahan gesekan juga untuk pemakaian seperti ini jadi ini material pembentuknya cukup bagus kita lihat disini brush-nya ini brush-nya kita coba keluarkan dan ini ada semuanya dalamannya plat kuningan ini terbuat dari material apa ya ini material-material sama tahan api juga kayaknya lain rasanya tuh tahan panas di dalamnya ada kuningan untuk kayaknya untuk membuat si karbon brush-nya lembut keluar masuk lancar dan untuk mempertahankan kontak kelistrikan mungkin dia ada dua buah karbon brush untuk kutub utara dan kutub selatan dan jatuh ini penahan plat karbon brush biar gak loncat atau untuk melindunginya yeh masuk lagi itu karbon brush-nya kemudian ini ada bearing di bagian belakang dia menggunakan karet kayaknya untuk vibration dampening atau peredam getaran ada karet di sini yang depannya gak pakai ini bagian belitan statornya bagian depannya dilumuri resin cukup tebal mungkin ada potensi panas di sini sehingga dia bisa terlindung dan mungkin debu lebih terlindung dan di belakangnya resinnya lebih tipis daripada di depan kenapa gak di tebalin semua ya ngirit mungkin tapi tidak mempengaruhi fungsi nih kalau dilihat bagian sini lebih bening resinnya lebih banyak dan di sini lebih gelap tidak terlalu bening resinnya tipis ini komutatornya ada bekas serbihan karbon mungkin bekas nyoba di fabrik atau di toko walham sekarang kita lihat isinya ini ada gearboxnya masih pakai helical helical gear ini drivenya ini drivennya yang dikendali yang diputarkan oleh motor mekanisme impactnya cukup bagus di rumahnya dari aluminium kemudian kita copot ini tuas untuk membalikkan fungsi atau untuk mengubah fungsi bore ke fungsi impact ini yang berhubungan dengan shaft untuk mengaktifkan impact ini dia rotornya terhubung dalam satu hubungan horizontal offset ini kita lihat dulu bagian depannya ini bearingnya pakai 6001RS dia berpelindung karet dia aman dari debu gearnya seperti bajak ini ada bekas heat treatment ini ada warna yang berubah warna yang berbeda nah ini ada warnanya lain ini kayaknya bekas heat treatment agar si gearnya tidak cepat aus ini seperti bajak nih sepertinya material pembentuk poros drivenya ini capnya kemudian ini mekanisme untuk impactnya impactnya berpasangan dengan disini di gear ini ada pasangan untuk impact eh mekanisme impactnya ini tipis sekali ini tapi karena tidak mengandung bobot yang besar sih karena bobot bebannya di poros ini di gear ini dan ini putarannya di perkecil dari putaran tinggi ke putaran rendah dengan rasio yang berapa? 1 banding 40? berapa? hitung aja gearnya ini silahkan ini housing untuk mekanisme impactnya terbuat dari aluminium ya aluminium corcoran aluminium casting tidak ada bagian yang tajam jadi saat di handle kalau mau service atau mau bongkar-bongkar kayaknya aman kemudian sapnya entah materialnya apa ini baja atau apa dan dia di machining sepertinya bukan di cetak tidak ada nampak bekas heat treatment disini mungkin bajanya memang udah keras porosnya ini kipasnya terbuat dari material apa ini PA6 juga polyamide plastik resin glass reinforced fiber 30% ada tulisan disitu di mengandung gelas atau kaca serat kaca ini dipotongnya yang lain kita bakar coba tes ya meleleh nggak dia tidak meleleh dia tidak meleleh setelah kering mengeras lagi tidak meleleh jadi mungkin ini tahan api tahan api bukan berarti kalau dibakar nggak hancur ya hancur juga cuma pada level berapa gitu pada temperatur berapa dia bisa hancur kemudian ini rotornya armaturenya dia ini ada nampak bekas balancing cukup smooth dan di sini tidak ada wobble tidak ada goyang-goyang di dalam sini juga ada bearing yang dilendungi oleh apa ini nilon ini di dalam sini juga ada bearing dan bearingnya lumayan bagus tidak ada goyang yang bisa dirasakan bearing belakang pakai 60 607 Z berpelindung metal metal kayaknya bearing yang di dalam sini juga sama cuman agak sulit untuk dibuka nggak punya puller sih ini rotornya kemudian ini statornya bagian depannya seperti dibilang tadi dilumuri entah resin entah apa ini cukup tebal untuk bagian atas dan bawahnya jadi itu dalamannya menurut saya cukup bagus ini ada grease bawaan pabrik mungkin lithium grease atau apa ini yang high temp warnanya biru ini di sini seperti dibilang tadi ini ada sejenis sejenis kapas lebih kuat ya untuk menahan debu biar nggak masuk ke ruang gear di sini ada bearing jadi kalau bearing aman kalau kena debu juga nggak masalah karena ada pelindung karet tapi kalau gear dia terpelanjang tidak berbaju sehingga perlu ada pelindung di sini untuk menahan debu karena bagian sini bagian berdebu apalagi kalau yang dibor adalah tembok karena ini bisa untuk ngebor tembok jadi nggak ada yang aneh ini umum seperti bor bor yang lain dalamannya hanya materialnya saya yakin ini material bagus bukan karena saya dikasih gratis bor ini tapi ya memang bagus kalau ada yang penasaran ini material material untuk pembuat shell nya atau cangkangnya ini PA6 plus GF30 plus TPE silahkan research ini plastik resin glass reinforced fiber 30% jadi ini adalah industrial grade plastik kalau karetnya rubber padnya ini nggak tahu materialnya apa nggak ada keterangan di sini apa jadi itu sekarang kita rakit dan kita coba nanti untuk ngebor karena ini adalah bor harus dicoba untuk ngebor satu hal yang mungkin menurut saya agak ribet saat perawatannya itu saat mengganti karbon brush agak kesulitan kita menyimpan atau memasang karbon brush agak kesulitan kita memasang karbon brush karena si ini si karbon brush nya melejit mulu dia mungkin Dolis bisa memperbaiki mekanisme pemasangan karbon brush atau saya nggak tahu caranya ini kita agak kesulitan untuk memasang karbon brush di sini karena ini walaupun ada penutup plat ini dia tidak ngunci tuh banyak sering gitu jatuh jatuh mana lagi satunya sering jatuh seperti itu jadi mungkin Dolis bisa memperbaiki mekanisme pemasangan karbon brush nya ini ada cover nya sih cuman cover nya nggak ngunci harusnya klop gitu atau saya yang kurang paham tapi harusnya bisa mudah ya Dolis silahkan diperbaiki ininya mekanisme mekanisme pemasangan karbon nya agak kesulitan saya memasang ini tuh tuh jatuh lagi oke Dolis silahkan perbaiki mekanisme pemasangan karbon brush nya kalau bisa mendengarkan ini saya punya as 6 mili bahannya stainless steel chrome jadi cukup lurus bahkan sangat lurus udah sama-sama dicat kita kencangkan kita coba putar pelan apakah dia goyang padahal RPM rendah cenderung goyang kelihatan di ujung sini goyang kita putar harusnya sih pakai ini pakai dial dial gauge ini cuma saya nggak punya kita coba pakai visual aja kita putar pada putaran penuh cukup lurus kalau menurut saya tidak goyang kalau dirasakan juga goyangannya nggak begitu parah ini di settingan bore coba kita ke settingan impact nya gambar gambar paluk nah lebih bagus kayaknya jadi catnya cukup lurus tidak goyang kita kembalikan ke bore ya silahkan lihat sendiri apakah goyang segini bisa diterima kalau saya untuk pengoboran-pengoboran biasa cukup bisa diterima goyangannya tidak begitu kerasa ini saya punya kayu-kayu ulin kata orang kerasnya lumayan dan saya punya matabor 10mm tipe blade point kita coba ngebor ini yang 10 pakai matabor 10mm matabor 10mm blade point bit dolish BA670 seterannya dibor kebalik putarannya ini hasilnya cukup keras ini kayunya bisa dilakukan pengoboran tanpa masalah kita coba ke postner blade 16mm sorry 13mm sorry 13mm ini wow matabornya tumpul matabornya tumpul matabornya tumpul seder-seder tanpa masalah tanpa masalah hanya matabornya yang tumpul sekarang kita pakai speed bit 28mm 28mm walaupun disebutkan disananya 25mm untuk kayu tapi kita coba nakal aja naikin pakai 28mm karena yang 25mm saya tidak punya kita kasih center point dulu berat ini berat ini disarankan pakai ini kuat sana ini disarankan pakai gini ya tapi tapi ini bisa ya bisa cuma saya tidak stabil harus pakai pegangan dan saya terlalu malas untuk pasang pegangannya 28mm tidak ada masalah sekarang kita coba yang postner blade 35mm kita nakal sedikit saja ya walaupun secara spek menurut bukunya tidak disarankan untuk yang lebih dari 25mm ini bisa ngebor cuma karena kayunya sangat keras kita coba ke kayu yang lebih lunak sekarang ini ada kayu kayu apa ini yang jelas lebih lunak daripada yang tadi kita coba di sini pakai postner blade 35mm tuh panas nih kalau kayunya lunak tanpa masalah enak aja dia tuh kita coba pakai speed beat yang tadi yang tadi susah itu kita coba ke kayu lunak apakah bagus kita balik sebelah sini kita hajar boleh ini kayak kerasukan bornya nih cepet banget jadi gak ada masalah 25mm eh 28mm untuk kayu walaupun yang disarankan 25mm tapi mungkin umurnya akan lebih pendek karena bekerja di atas kemampuannya sedikit hangat sedikit hangat tapi tidak panas hangat aja nanti kita coba besi saya gak punya mat saya gak punya mat tabur besi 13mm saya ini yang 6mm tapi dapatlah hidunya nanti kasih sedikit minyak bisa dilihat sendiri seperti itu hasilnya 6mm ke besi tebal besi ketebalan 3mm saya punya matabur beton 12mm 12mm akan coba ngebor ini nih ngebor pumping block pumping block pumping block cukup keras ya walaupun bukan bukan beton tapi ya masih cukup bisa dianggap keras lah karena saya takut dimarahin istri kalau ngebor tembok pake matabor 12mm mason ribit untuk ngebor pumping block setelannya kita setel ke paluk tembus tanpa masalah lubangan juga halus penasaran? sekali lagi ini dia jadi itu pengujian bukan pengujian kita coba untuk ngebor 3 material berbeda ini adalah mason ribit atau mata beton saya yang paling besar yang saya punya saya punya sih matabor besi 10mm cuma ini tumpul jadi gak fair tapi ya kita coba aja lah gak apa-apa gak fair juga kita coba ya pake mata bor besi tumpul untuk ngebor besi dengan mata bor 10mm mata bornya tumpul karena saya terlalu karena saya terlalu malas untuk ngasah kita ganti mata bor beton dengan mata bor besi yang sudah tumpul diameter 10mm saya gak berharap saya gak berharap dapat ngebor dengan sempurna dengan mata bor ini karena jelek setelannya kita kembalikan ke bor kita kasih sedikit oli mari kita bor gigit juga ternyata dia seperti yang saya bilang ini mata bornya yang tumpul tuh mata bornya tumpul jadi itu hasil saya nyoba untuk ketiga material berbeda dengan ukuran mata bor berbeda untuk mata untuk bor sebesar ini 13mm menurut saya ini cukup capable cukup mampu untuk melakukan tugas-tugas pengeboran kalau lihat harga di pasaran ini bisa dilihat sini harganya antara 200 sampai 300an ribu sekian entah apa yang menyebabkan harganya sangat variatif ini 200 sekian handphonenya jelek ya dari nih ada yang 370 ada yang 360 ada yang 270 nih ya jadi macam-macam harganya yang jelas di atas 200 di bawah 400 200 sekian sampai 300 sekian menurut saya dari build quality dari handling dari getaran sangat-sangat memadai untuk harga segitu jadi saya tidak bisa membandingkan dengan merek lain karena saya tidak ada merek lain adanya merek yang sudah berumur sekali jadi tidak fair kalau saya compare ini saya punya bor yang sejenis kayaknya mirip satu ukuran 13mm juga tapi tidak fair kalau saya compare karena ini sudah berumur sudah puluhan tahun ini warisan dari mertua saya dan bobotnya beratan ini ini paling 1,5 kg ini tadi itu 1,9 kg kalau tidak salah ditimbang ini sekitar 1,5 kg jadi tidak fair kalau saya compare ke sini mungkin harganya juga dan ini mereknya entah merek apa ini sudah sangat mungkin ada yang kenal ini bor merek apa saya sudah tidak ada di sini namplatenya tapi ini cukup cukup melaksanakan tugasnya dengan baik buat saya ini bor warisan jadi itu bongkar-bongkar saya kemudian saya mencobanya saya tidak menganggap ini sebagai review karena kalau review mungkin saya harus memakai secara intensif untuk jangka waktu tertentu sehingga saya bisa memberikan konklusi yang komprehensif untuk kelas-kelas seperti saya mungkin hanya untuk mencoba saja dan dicoba cukup memenuhi fungsinya sebagai bor hal yang saya komplain dari bor ini hanya pemasangan karbon beras tadi kalau diganti ribet susah melejit mulu tapi kan tidak setiap hari kita ganti karbon beras apakah saya merekomendasikan bor ini? bisa iya bisa tidak karena di kita masih ada bias bias cinta di kita masih ada bias-bias merek condong ke merek tertentu jadi kurang objektif kalau saya secara pribadi saya terkesima dengan performanya apakah bisa dibandingkan dengan merek lain? mungkin iya tapi saya tidak bisa bilang begitu karena saya belum pernah mencoba membongkar merek lain dan mencoba merek lain ini pendapat pribadi ini juga bukan iklan ini murni pendapat pribadi pendapat teknis sekian terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih